Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel masak dapur mamike bagi kalian yang suka masak atau mau belajar masak simak videonya jangan lupa subscribe like comment and share channel dapur mamike dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari kami terima kasih Halo semuanya kali ini dapur mamike mau berbagi resep muffin coklat yang rasanya itu nyoklat banget enggak kalah sama yang di mall itu mau tahu apa bahannya dan gimana cara bikinnya ditonton sampai selesai ya sebelum kita mulai kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ini saya siapkan 2 butir telur utuh telurnya ukuran sedang kemudian 125 gram atau setara dengan 9 sendok makan gula pasir setengah sendok teh vanili kemudian 125 gram atau setara dengan 6 sendok makan margarin atau butter lalu 120 milis susu cair kemudian 125 gram atau setara dengan 15 sendok makan tepung protein sedang 15 gram atau setara 3 sendok makan coklat bubuk 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh soda kue 100 gram coko chip setelah bahan sudah siap saatnya kita membuat langkah pertama kita nyalakan dengan api dengan api kecil saja kemudian masak 120 milis susu cair ini jangan sampai mendidih ya cukup hangat saja lalu masukkan 125 gram margarin sampai margarin larut dan tidak menggumpah sambil terus diaduk sampai margarin mencair setelah margarin mencair kemudian kita matikan kemudian kompor lalu masukkan 125 gram dcc atau dacooking coklat yang sudah saya potong-potong kemudian diaduk sampai dcc nya larut setelah dcc larut kemudian kita sisihkan dahulu kemudian siapkan wadah masukkan 2 butir telur ini ukuran sedang lalu masukkan 125 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir kemudian masukkan setengah sendok teh vanili lalu aduk menggunakan whisker sampai gula dan telur larut ini tuh resep simpel sekali ya gampang banget caranya bikinnya cuman diaduk aja tapi rasanya enggak diragukan lagi nyoklat banget aduk terus aja sekitar 5-7 menit setelah larut kemudian kita masukkan yang cairan coklat tadi kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur lalu kita siapkan bahan berikutnya siapkan ayakan kita ayak 200 tepung terigu protein sedang ini saya memakai segitiga biru kita ayak tujuannya supaya tepung tidak menggumpal dan bisa terure lalu ayak juga 15 gram coklat bubuk kemudian 1 sendok teh soda kue 1 sendok teh baking poider kita ayak semua bahan kering ini setelah selesai tepung kita ayak kemudian adonan kita aduk menggunakan whisker sampai semuanya benar-benar larut tepung tidak ada yang menggumpal ratakan adonan menggunakan spatula lalu aduk sampai benar-benar tercampur setelah tercampur kita masukkan choco chip sebagian aja sisakan buat topping nanti aduk rata kembali menggunakan spatula seperti ini lalu siapkan cupcake ini saya memakai cupcake yang ukuran kecil untuk satu resep ini kira-kira bisa menjadi 18 muffin ya jika teman-teman menggunakan cupcake yang ukuran besar tentunya jumlahnya lebih sedikit nantinya tuang adonan muffin ke dalam cupcake ini saya menggunakan sendok jika teman-teman ingin lebih mudah masukkan adonan ke dalam plastik segitiga kemudian ujungnya kita potong lalu kita masukkan perlahan itu akan lebih rapi nanti hasilnya untuk tinggi adonan 3 per 4 dari tinggi cupcake saja karena ini nanti adonan akan mengembang saat pengovenan lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis terakhir kemudian kita tabur di atasnya dengan choco chip yang sisanya tadi lalu panggang roti selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 180 derajat ini ini sebelumnya oven sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit supaya panasnya merata setelah 40 menit keluarkan cake dari oven nah muffin coklat sudah jadi dan terlihat cantik yang pasti rasanya nyoklat banget ya terlihat ya teksturnya itu di dalamnya lembut dan di luarnya terlihat crunchy dan yang pasti ini rasanya enak banget dan nyoklat banget dicoba di rumah ya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati sekian dulu video dari kami dan jika kalian suka channel Dapur Mameke jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya Sampai ketemu di video kami berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax